Amanda Manopo pake dress batik 120 ribu rupiah, netizen heboh, cantik istrinya bos Sultan Adi Baran. Subscribe dan like dan abis itu pantengin terus. Dadah! Sukses memperankan Andin di sinetron ikatan cinta, membuat Amanda Manopo menjadi salah satu aktris yang banyak dikagumi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sekalian hal tentang Amanda Manopo turut menjadi sorotan. Termasuk gaya busana yang terkenal dengan busana dan aksesoris brandit jutaan rupiah. Terutama koleksi tas kekasih bilis Syekh Putra ini, yang beberapa diantaranya dibanderol dengan harga fantastis hingga ratusan juta. Namun, berbeda dengan busana yang dikenakan belum lama ini, lawan main Arya Sloka ini tampak tampil cantik dengan dress batik seharga 120 ribu rupiah. Ini batikku, mana batikmu? Tulis Amanda. Dalam pusingan tersebut, perempuan 21 tahun ini memadukan dressnya dengan tas hitam mungil seharga 9 jutaan. Sontak, unggahan Amanda Manopo itu banjir komentar. Netizen, mereka memuji penampilannya yang anggun dan elegan dengan baju batik. Andin cantik gaunya, tambah cantik dan lebih elegan menjadi seorang nyonya Aldebaran, tulis netizen. Di antara sekian banyak fashion manda di IC Ikatan Cinta yang semuanya sis dan elegan, baru ini yang bikin saya makin akat jempol. Relakan karya anak negeri sendiri, salut, tulis netizen lain. Seperti diketahui, Amanda Manopo berperan sebagai Andin sinetron Ikatan Cinta. Andin merupakan istri dari Aldebaran yang diberikan oleh Arya Saoka. Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini. Beberkan resolusi tahunan, ini kata Bili Syahputra soal kabar menikahi Amanda Manopo tahun 2021. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Kehidupan presenter Bili Syahputra memang tak ada habisnya untuk diperbincangkan. Selain karir yang mulai meranjak, kisah percintainya dengan Amanda Manopo juga tak luput dari sorotan media. Saat ditemui di kawasan Tendian, Sakarta Selatan, Bili Syahputra secara tidak terbuka. Bili Syahputra secara terbuka mengungkapkan apa saja resolusinya di tahun 2021 mendatang. Dari urusan karir hingga asmaranya, diharap Bili Syahputra bisa lebih membaik lagi dibandingkan tahun ini. Adik mendiang Olga Syahputra ini juga berdoa supaya apapun yang diinginkannya bisa tercapai di tahun depan. Resolusi di tahun 2021, pastinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus sukses segala galanya, lancar segala galanya. Apa yang kita mau tercapai, yang paling penting sehat, ujar Bili Syahputra. Bili Syahputra juga tak menampik bila di tahun 2020 adalah tahun yang melelahkan untuknya. Banyaknya pasang surut dalam perjalanan kehidupan Bili. Di tahun 2020 pasang surut kali ya, naik turun itu hal yang wajar. Terus ada pro dan kontra, itu hal yang wajar. Pokoknya kita benahi lagi untuk di tahun selanjutnya. Jadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya, sambung Bili Syahputra. Cuman sekedar ketemu itu udah menjadi komunikasi yang baik. Kalau bisa ngobrol, karena kan hubungan kita itu harus sering-sering ngobrol. Komunikasi yang baik. Pungkas Bili. Tak disinggung, soal rencananya menikah di tahun depan dengan aman-aman opo. Dia hanya bisa mengaminkan. Bili juga berjanji akan memberitahu media bila nanti dirinya benar akan menikah di tahun 2021. 2021 mau nikah. Pokoknya kalau misalkan nikah, juga teman-teman pasti lebih taulah. Pasti teman-teman juga bakal gua undang, peper Bili. Meski begitu, Bili belum menetapkan target apa yang ingin dicapai di tahun 2021 nanti. Pasalnya, ya tipikal orang yang lebih suka semuanya mengalir apa adanya. Sebenarnya gak ada target, gua tipikal orang yang jalanin apa yang harus gua jalanin. Kalau memang udah dikasih sama Tuhan yang itu, ya itu ujarnya. Bili sahabut-sahabut menamparkan soal kondisi hubungannya dengan aman-aman opo yang kini mulai sedikit berjauhan lataran jadwal syuting yang padat. Namun dia mengaku, dirinya dan sang kekasih selalu meluangkan waktu untuk selalu bersama di sela-sela waktu libur. Sebisa mungkin, waktu walaupun sedikit kita manfaatkan dengan baik. Cuman sekedar ketemu, itu udah menjadi komunikasi yang baik. Kalau bisa ngobrol, karena kan hubungan kita itu harus sering-sering ngobrol. Komunikasi yang baik. Pungkas bilik. Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren. Larangan aman-aman opo ke Bili Syahputra diucap sambil nangis. Pangan adik Olga diduga retak. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Aman-aman opo bereaksi. Menarang Bili Syahputra untuk menunjukkan hobi main motor tren. Tangan adik almarhum Olga Syahputra itu diduga retak. Ya, artis aman-aman opo khawatir. Hingga menangis karena kondisi sang kekasih. Presenter Bili Syahputra yang diruga mengalami retak tulang tangan. Kemudian, aman-aman opo ingin tahu perasaan Bili Syahputra setelah melakukan kegiatan tersebut. Tadi main trail. Seru nggak? Seneng? Tanya aman-aman opo. Bili Syahputra mengaku senang bisa menyusuri hutan menggunakan motor trail. Tak berhenti di situ saja, Bili Syahputra juga mengeluhkan sakit di tangannya. Situasi ini terekam melalui kanal Youtube Bili Syahputra yang pada awalnya baru saja menjalani kegiatan motor trail bersama teman-temannya. Bili Syahputra menduga tangannya retak karena terus merasakan sakit selama 3 bulan lebih. Seru banget. Seneng. Banget. Jawab Bili Syahputra. Oh iya, aku juga mau bilang sama Aku ada di main trail, nggak jatuh sih. Tapi 3 atau 4 bulannya lalu, aku sempat jatuh, imbunya. Tangan aku keselio. Nah, sampai sekarang masih sakit. Kata teman-teman, itu bisa dibilang retak dalam, tandasnya. Mendengar hal itu, aman-aman opo langsung tercengang. Aman-aman opo khawatir dengan kondisi tangan Bili Syahputra. Terus kalau retak, harus operasi. Jadi, kalau retak bisa balik lagi, nggak? Ujar Bili Syahputra. Ya, harusnya dulu. Kalau retak, harus dipakai gips. Biar tulangnya nyatu lagi imbunya. Saking khawatirnya, aman-aman opo ingin menemani Bili Syahputra periksa. Bahkan, aman-aman opo berlinang air mata setelah mendengar pengakuan Bili Syahputra. Aman-aman opo langsung melarang Bili Syahputra untuk melanjutkan hobinya. Hari Rabu jam berapa? Aku temenin, ya. Sayang, jangan main trail lagi, deh. Kata aman-aman opo. Bili Syahputra menjelaskan bahwa temen-temennya meminta untuk segera melakukan ronsen. Bili Syahputra hanya bisa berharap tulang tangannya tidak mengalami keretakan. Ini disini lino, bukan sakit yang kayak keiris. Lino sakit yang kayak gimana gitu, keselio. Ujar Bili Syahputra. Kata temen-temen, itu kemungkinan bisa terjadi. Kalau misalnya masih lino, coba ronsen itu bisa jadi retak imbunya. Demi Allah, sayang lino-nya nggak hilang-hilang. Mudah-mudahan nggak retak tandasnya. Aman-aman opo paham betul Bili Syahputra tak akan menutuinya. Aman-aman opo lantas berdoa supaya Bili Syahputra mempunyai jadwal syuting yang ada. Bili Syahputra tak punya waktu untuk melakukan kegiatan motor trail. Makanya, jangan banyak gerak. Sayang, jangan main trail lagi. Semoga reseginya makin banyak. Nggak ada waktu buat main trail lagi. Ujar apa dapat berdoa. Bili Syahputra ingin menunjukkan motor trail yang diberikan Amanda sudah selesai dimodifikasi. Tanggung, Bili Syahputra merogok kocek hingga 65 juta rupiah untuk motor dan modifikasinya. Jangan kemana-mana, masih ada narasi keren setelah ini. Bili Syahputra berikan 200-an juta. Aman-aman opo kok mahal banget sih? Subscribe dan like. Dan abis itu pantengin terus. Dadah! Presenter Bili Syahputra memberikan sebuah kado mewah untuk kekasihnya, Amanda Manopo, yang baru berulang tahun. Kado dari Bili Syahputra yakni berupa tas dengan harga mencapai ratusan juta. Hal tersebut terungkap dalam vogue Bili Syahputra terbaru di Youtube. Gue ngeluarin duit ratusan juta nih, kata Bili Syahputra. Amanda Manopo sempat terharu saat mendapatkan hadiah tas mewah dari Bili. Dia heran kenapa adik mendiang Olga Syahputra itu rela mengeluarkan uang ratusan juta demi kado ulang tahunnya. Kok mahal banget sih? Ujar Amanda Manopo. Bili Syahputra mengaku tidak masalah memberikan Amanda Manopo hadiah semahal itu. Dia merasa sedang punya banyak rezeki sehingga bisa membelikan tas sehingga ratusan juta. Ada rezeki Ibu Bili Syahputra. Dan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini. Curhat kakak Amanda Manopo sedih sering dibandingkan dengan sang adik. Subscribe dan like dan abis itu pantengin terus. Dadah! Parasnya yang dinilai tak mirip dengan Amanda. Sosok Felicia Angelicia Manopo Lutz mungkin tidak asing lagi bagi sebagian orang. Ia merupakan kakak dari bahasa netron muda Amanda Manopo. Namun, tidak seperti Amanda yang terjun di dunia acting, wanita yang akrab di sahabat Angelicia itu lebih aktif sebagai influencer. Melalui akun Instagram pribadinya, Angelicia terbilang cukup sering mengunggah momen kebersamanya bersama sang adik. Jauh dari isu yang tak sedap, keduanya menguntikkan hubungannya yang selalu harmonis dan kompak. Meski demikian, rupanya ada beberapa hal yang kerap kali membuat Alicia sedih. Hal tersebut lantaran dirinya sering mendapatkan komentar yang kurang menyerangkan dari banyak orang. Salah satunya soal parasnya yang dinilai tak mirip dengan Amanda.